Oke, halo semuanya, selamat datang ya. Wah, ini selamat datang yang kedua nih teman-teman. Oke, hari ini ketemu lagi dengan aku Dimas. Dan sebelum kita mulai, kelas kita kali ini seperti biasa ya, aku pengen coba sama-sama dulu teman-teman yang udah hadir di kolom chat nih. Udah ada siapa aja yuk teman-teman. Oke, udah ada Mayang, Rizkiya, terus ada Mawar, kemudian ada Mas Fufa ya. Oke, misi kita itu ada tiga ya. Yang pertama, nanti kita akan ngebahas tentang resultan medan listrik dan juga total dari potensi listrik ya, pada muatan yang segaris teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, baru deh kita bahas pada suatu bola konduktor yang berongga ya teman-teman ya. Nah, ini nih suka muncul di UTBK nih teman-teman ya. Soalnya mudah, tapi kadang-kadang kalian suka lupa nih teorinya. Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya, nanti di misi yang ketiga, kita akan menentukan besar medan listrik pada keping sejajar. Nah, keping sejajar ini nanti juga ada hubungannya dengan gaya ya teman-teman ya, hukum Newton. Tapi, hari ini nggak kita bahas, kita bahas yang simple aja dulu ya, untuk bagian keping sejajar nih teman-teman. Dan kegiatan kita hari ini, itu ada tiga dari masing-masing misi, dan nanti akan ditutup oleh simpulan nih. Nah, cuma nggak apa-apa, kita baru mulai kok ya. Oke, dan kalau kita lihat peta konsepnya ya teman-teman ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah seputar ini nih. Oke, untuk bagian resultan medan listrik pada geometri bidang datar, ini silakan nanti boleh kalian pelajarin di bagian ruang belajar ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai review singkat yang pertama nih teman-teman. Soalnya itu kayak gimana? Ini dia teman-teman soalnya ya. Di sini aku pengen coba kalian menuliskan lambang gaya yang tepat untuk interaksi antara muatan kedua dan muatan ketiga nih teman-teman. Apakah jawabannya itu A, B, C, atau D? Nah, langsung aja deh, karena ini udah pernah kita pelajarin ya di kelas yang sebelumnya. Yuk, jawab dipoli. Terima kasih telah menonton! Oke, waktunya udah habis ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat nih. Sebenarnya jawaban yang tepat itu yang mana sih? Ya, ada 74% yang menjawab benar ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nah, coba kalian perhatiin mana muatan 2 dan mana muatan 3. Muatan 2 itu ada di tengah ya. Sementara muatan 3 itu ada di sebelah kanan ya. Nah, sekarang aku pengen tanya ke kalian. Kalau misalkan positif ketemu negatif, berarti dia itu akan tarik-menarik atau tolak-menolak nih teman-teman. Jawabannya itu adalah tarik-menarik teman-teman. Nah, jadi lambangnya itu kayak gini ya nanti ya. Oke, karena di sini yang diminta itu adalah lambang gaya yang tepat untuk interaksi muatan kedua dan muatan ketiga. Maka, kita fokus ke muatan yang kedua aja. Yang di tengah ya teman-teman ya. Kita fokus ke yang sini aja nih. Nah, penulisan yang tepat itu adalah kayak gini. Gaya benda keberapa? Ya, bendanya kan benda kedua ya. Jadi kita tulis F2. Akibat benda yang mana? Akibat benda yang ketiga. Atau akibat muatan yang ketiga. Maka kita tulis F2.3. Oke, ini untuk benda yang kedua. Kalau untuk benda yang ketiga, tulisannya kayak gimana nih teman-teman? F berapa dan berapa teman-teman? Ya, F32 ya. Oke, udah pada jago-jago nih. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu medan listrik dan juga potensi listrik pada muatan segaris nih teman-teman. Oke, yuk sama-sama kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Pertama-tama, kita akan membahas tentang medan listrik terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya pernah kalian pelajarin di kelas 9 teman-teman. Medan listrik itu adalah apa sih? Oke, jadi medan listrik itu adalah daerah ya teman-teman sebenarnya ya. Daerah di sekitar benda bermuatan. Oke, di sekitar benda bermuatan. Nah, daerah ini nantinya itu dapat mengakibatkan suatu gaya kolom teman-teman. Ya, dapat mengakibatkan gaya kolom. Oke, dapat mengakibatkan gaya kolom. Nah, daerahnya ya teman-teman ya. Coba kalian perhatiin ya, daerahnya dari dua muatan ini nih. Nah, dua muatan ini itu memiliki daerah di sekelilingnya teman-teman. Ya, memiliki daerah di sekelilingnya. Ibaratnya, nah ini sebenarnya agak salah ya teman-teman ya konsepnya kalau misalkan kita bandingin dengan gravitasi. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan pendekatan itu aja dulu ya. Supaya kalian itu makin paham. Oke teman-teman, kalau misalkan roket lebih jauh dari bumi ya. Ibaratnya ini bumi nih, terus roketnya itu ada di sini nih teman-teman. Maka, gaya gravitasi dari roketnya itu akan lebih besar atau lebih kecil teman-teman. Nah, misalkan ini bumi ya. Gaya gravitasi yang dirasakan oleh roketnya itu akan semakin besar atau malah mengecil. Coba. Yo, coba boleh dijawab ya. Ya, jadi kalau semakin jauh itu akan semakin mengecil. Kevin, Esther, Widya ya. Semakin jauh itu akan semakin mengecil teman-teman. Ya, semakin jauh itu akan semakin mengecil. Oke, kalau semakin dekat, berarti medan gravitasi yang dirasakan itu akan semakin besar. Kenapa benda-benda di luar angkasa itu melayang-layang? Karena gravitasinya itu kecil. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan benda bermuatan teman-teman ya. Misalkan ini ada suatu partikel dan partikelnya ini memiliki daerah. Daerah di sekelilingnya yang memiliki medan listrik. Nah, kalau misalkan aku punya dua buah muatan titik. Ada muatan titik yang positif nih dua-duanya ya. Nah, ini ada muatan titik A dan juga B. Sekarang aku ingin tanya ke kalian. Mana daerah titik yang merasakan medan listrik terbesar teman-teman? Titik A atau titik B yang merasakan medan listrik terbesar? Ya, yang A ya. Karena dia jauh lebih dekat. Betul. Oke, nice. Nanti kita bakal bahas kepersamaannya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang medan listriknya. Tadi kan aku gambarin medan listriknya itu kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini tuh agak abstrak banget ya. Jadi kita nggak bisa ngeliat medan listriknya. Oleh karena itu para penemu ya, para ahli ilmuwan itu sepakat untuk menggambarkan arah dari medan listrik teman-teman. Kalau muatan positif itu menarik garis. Oke, akan menarik garis. Sementara yang positif itu kebalikannya. Nah, kalau positif berarti garis gaya listriknya kemana nih teman-teman? Ini adalah garis gaya listrik ya. Kalau yang ini kan ke dalam. Oke, iya betul banget. Keluar ya teman-teman ya. Listrik. Nah, berarti yang muatan positif itu akan keluar. Yes, betul banget. Sehingga nanti kalau misalkan positif ketemu dengan negatif, itu nanti akan terjadi interaksi tarik-menarik nih teman-teman. Oke? Nah, jadi nanti dia bisa tarik-menarik. Karena ada pengaruh dari garis gaya listriknya atau medan listriknya ya teman-teman. Ya, betul banget Farah nih. Dea, Siti, dan juga Mas Bupa ya. Yasmin, Irene, Aurelia. Nice. Oke teman-teman. Terus, gimana sih cara kita untuk mengetahui seberapa besar medan listrik? Oke. Nah, caranya gini teman-teman. Misalkan di sini aku punya suatu muatan positif. Nah, cara kita untuk mengukur medan listrik adalah dengan meletakkan suatu muatan uji. Titik uji atau muatan titik ya teman-teman ya. Nah, aku tulis dia ya. Muatan titik. Oke. Muatan titik atau titik uji. Oke. Muatan titik ini adalah suatu muatan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar medan listrik pada suatu titik ya teman-teman ya. Dan biasanya muatan titik ini itu bernilai positif. Dan selalu positif ya teman-teman ya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak tentang muatan titik ini teman-teman? Ya, jadi muatan titik itu selalu positif ya. Kalau misalkan nanti kalian nemuin di soal menjelaskan tentang muatan titik, maka dia itu selalu bermuatan positif. Aman. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, muatan titik ini itu kan ditaruh, diletakkan di jarak tertentu ya teman-teman ya. Dan nanti ini kita sebut dengan jarak R. Oke. Nah, kemanakah arah dari medannya teman-teman? Kalau misalkan ya muatan yang warna merah ini itu kan muatan positif ya, kita sebut dengan Ki. Dan muatan titik ini juga muatan positif. Berarti arah dari medan listriknya itu ke arah mana teman-teman? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Silahkan dipilih nih teman-teman. Positif dengan positif. Berarti kan seharusnya terjadi suatu tolakan ya. Nah, tolakannya nanti ke arah kanan atau kiri. Coba. Tolakan ya guys ya. Untuk muatan titiknya. Nah, jadi tolakan yang dirasakan oleh muatan titik itu adalah ke arah kanan. Dan nanti ini biasanya kita lambangkan dengan E. E itu adalah suatu medan listrik ya. Nanti aku tulisin di keterangannya. Bagaimana cara kita mencari nilai dari medan listriknya? Nah, kita bisa menggunakan persamaan dasar ini teman-teman. Yang nanti kalau kita jabarin itu hasilnya akan menjadi seperti ini yang ada di sebelah kanan ya. Ini adalah persamaannya. Oke, kalau nggak percaya coba deh kalian hitung ya. F. F itu adalah K. Ki 1. Oke, di sini aku ganti dengan Ki besar ya. Dikali dengan Ki kecil per R kuadrat. Dikali dengan. Nah, ini kan per Ki ya. Jadi aku ubah yang semula kayak gini nih, pindah ke atas ya. Kan dia dibagi nih semula ya. Dibagi dengan Ki berarti kan. Oke. Nah, kalau dibagi kayak gini kan kita harus ubah nih teman-teman. Menjadi kali dan 1 per Ki-nya jadi kayak gini. Sehingga nanti persamaan dari medan listriknya itu jadi K Ki besar per R kuadrat. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya nih tentang potensial listrik. Nah, potensial listrik itu apa sih? Potensial listrik itu adalah suatu energi ya teman-teman ya. Oke, untuk memindahkan benda nih. Untuk memindahkan muatan ya. Contohnya itu kayak gini nih, biar lebih gampang ya. Contohnya itu kayak gini. Misalkan di sini aku punya suatu muatan titik nih. Ya kan. Dan nanti di sini nih muatannya itu akan aku pindahkan ke bagian sini misalkan. Nah, tentunya dia itu memiliki potensi untuk memindahkan ini nih teman-teman. Ya. Dari satu titik ke titik yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah muatan titik ya. Tadi muatan titik itu muatannya positif atau negatif ya? Muatan titik itu positif atau negatif sih? Positif. Elisa, betul banget ya. Jadi diingat-ingat ya, muatan titik itu positif. Oke. Nah, ini dia itu dipindahkan dengan suatu kecepatan konstan nih teman-teman. Ya, dipindahkan dengan kecepatan konstan. Oke. Nah, untuk persamaan dari beda potensial, itu bisa kita tuliskan dengan ini nih. Usaha ya. Untuk memindahkan suatu muatan. Perki ya teman-teman ya. Nah, ini adalah persamaannya. Oke. Persamaannya ketika kita hubungkan dengan usaha ya. Atau kalau misalkan kita hubungkan dengan medan listrik, itu jadinya kayak gini teman-teman. E dikali dengan R. Nah, nanti tinggal dieliminasi aja. Jadi, hasil persamaannya kayak gini nih. Nah, persamaan ini yang nantinya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nanti kita bakal coba gunain ya. Bareng-bareng. Oke. Sekarang coba pahami aja dulu persamaannya ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti lebih mudah nih ketika kalian itu masuk ke perhitungan. Oke. Dan ini adalah keterangannya nih. Sesuai dengan request mayang ya kalau nggak salah ya tadi ya. Oke. Oke. Oke, ini dia ya teman-teman ya. Persamaannya yang nanti akan kita sering gunakan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian berikutnya nih. Kita akan ngebahas gimana sih medan listrik. Dan juga potensi listrik pada suatu muatan yang segaris nih. Kalau udah siap boleh kasih kode U ya teman-teman ya. Muatan sumber yang mana Kak? Muatan sumbernya itu yang ini ya. Nih. Yang aku warnain merah. Kalau muatan titik yang warnanya itu ungu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita akan ngebahas tentang medan listrik. Nah, medan listrik pada muatan segaris. Oke. Coba perhatiin ya. Perhatiin dengan seksama nih teman-teman. Di sini aku punya tiga buah muatan. Muatan pertama, kedua, dan juga yang ketiga ya. Ini kayak Mr. Crab ya Andi ya. Uang, uang, uang. U itu artinya udah ya. Oke, di sini ada tiga buah muatan nih teman-teman. Ada muatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan di sini ada muatan yang berwarna ungu. Dan muatan berwarna ungu ini itu adalah muatan titik. Nah, muatan titik ini tadi nilainya itu positif atau negatif nih teman-teman. Yuk, muatan titiknya itu positif atau negatif. Positif. Oke, diingat-ingat ya. Positif ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya sekarang kita diminta nih untuk menentukan resultan. Ya, resultan medan listrik Di titik A. Ya, di titik A. Nah, cara menyelesaikannya itu hampir sama dengan yang gaya kolom teman-teman. Oke, hampir sama dengan yang gaya kolom. Pertama-tama kita lihat dulu interaksi antara titik A dengan muatan yang pertama. Nah, interaksinya gimana nih teman-teman? Tarik-menarik, tolak-menolak, atau gimana ya? Yes, tarik-menarik ya. Nah, berarti untuk medan listrik yang pertama, arahnya itu akan ke kiri. Ya, ini adalah E1 nih teman-teman. Oke, cara penulisannya gini ya. E, muatan pertama. Nah, ini agak berbeda dengan yang gaya tadi ya. Oke, nice. Sekarang kita lanjut lagi. Thank you Gloria, Taufik, Fano, Zidane, dan juga Farida nih. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang coba dilihat deh, interaksi antara titik A dengan muatan kedua. Nah, interaksinya kayak gimana? Terus, arah dari medan listriknya itu kemana teman-teman? Arah dari medan listriknya itu kemana? Ya, tolak menolak. Arah dari medan listriknya jadinya kemana nih yang ada di titik A? Ke kiri, betul ya. Nah, ini adalah E2. Oke, lanjut lagi. Ini kita udah sampai muatan kedua. Sekarang terakhir nih, muatan ketiga. Nah, kalau muatan ketiga, itu arahnya kemana? Yuk, muatan ketiga arahnya kemana nih? Ke kiri lagi, betul. Oke. Nah, ini adalah E3 teman-teman. Berarti, nilai dari resultannya, nilai dari resultannya, E resultan, E di titik A ya, E A, E A, E A. Maka, persamaannya gimana? Nah, betul. Jadinya, min E1, ya kan? Dikurang dengan E2, dikurang lagi dengan E3. Kenapa dikurang? Karena arahnya itu ke kiri. Kalau misalkan kita ikutin aturan faktor ya, teman-teman ya. Biar nanti kalian nggak bingung. Oke, sampai sini. Aman nggak? Atau ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih? Aman. Nah, teman-teman. Sampai sini, sebenarnya kalian bisa menjabarkan persamaannya nih. Masih ingat nggak tadi persamaan dari medan listrik itu apa? K dikali dengan Ki per apa nih? Per apa nih, teman-teman? Ya, per R kuadrat, betul. Karena dia itu adalah medan listrik pertama, ya maka Ki-nya itu adalah Ki muatan yang pertama. Ki 1, R 1 kuadrat. Begitu juga dengan yang seterusnya ya. Nah, oke aku tulisin kayak gini. Oke. Ada yang bisa kita keluarin nggak? Ada. Yang bisa kita keluarin itu adalah nilai dari K-nya. Karena nilai K ini sama ya, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini. Oke. Ini biar kalian lebih mudah untuk menghitungnya ya. Nah, kalau udah kayak gini kan kayaknya lebih mudah ya untuk dihitung ya, teman-teman. Kalau K-nya itu dikeluarin. Kalau kalian itu dihadapkan oleh 3 muatan atau lebih ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut ngebahas tentang potensial listrik nih, teman-teman. Yuk, siap-siap ya. Oke, kita akan ngebahas tentang potensial listrik nih. Karena dia arahnya ke kiri mawar. Ini ada tanda kurang karena arahnya itu ke kiri. Oke. Nah, kenapa ada tanda negatif? Karena dia itu arahnya ke kiri ya. Dan karena medan listrik ini adalah besaran vektor. Oke, besaran vektor. Maka kita harus meninjau arahnya juga. Tanda negatifnya itu menandakan arah. Nah, berbeda dengan potensial listrik. Kalau potensial listrik, ini adalah besaran skalar, teman-teman. Ya, besaran skalar. Oke. Oke. Oke, ingat ya, besaran skalar. Nah, sekarang di sini aku punya beberapa muatan nih, teman-teman. Ada tiga buah muatan. Dan di sini ada muatan uji. Di mana muatan ujinya atau muatan titiknya itu bernilai positif ya. Dan kita disuruh untuk menentukan potensial total. Biasanya ya. Potensial total. Di titik A. Oke, di titik A. Nah, karena dia itu adalah besaran skalar, maka kita harus meninjau arahnya enggak. Ya, kita enggak usah meninjau arahnya, teman-teman. Karena dia itu adalah besaran skalar. Hanya nilainya aja yang kita ukur. Berarti untuk mencari potensial total, namanya aja total, teman-teman. Berarti kita harus tambahin nih. V total itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Di mana V1 itu muatannya bernilai negatif. Nah, kalau muatannya bernilai negatif, berarti tanda negatif ini akan dimasukkan ke perhitungan, teman-teman. Jadi, min Ki1 per R1. Oke, tanda negatif di sini menandakan jenis muatannya ya, harus dimasukkan. Oke, nah kalau muatan yang kedua itu kan positif. Berarti langsung aja ditulis, K Ki2 per R2. Lanjut, ditambah lagi, K Ki3 per R3. Nah, lagi-lagi nanti K-nya itu bisa kalian keluarin. Oke, jadi persamaannya kurang lebih hampir sama seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, bedanya nggak ada kuadratnya aja. Oke. Kemudian, materi selanjutnya itu adalah tentang kapasitor. Dan leaderboard-nya nanti akan langsung dimunculin sama Intan ya, teman-teman. Oke, dan itu nanti bisa kalian close. Oke, jangan lupa nanti kalian pelajarin dulu tentang kapasitor. Di rumah ya, teman-teman ya. Supaya nanti ketika masuk kelas ini udah lancar gitu. Tinggal sat-sat-sat ya. Oke, semangat belajarnya. Jangan lupa nanti kalian rating juga ya. Dengan cara menutup tombol leaderboard yang tadi. Kalau misalkan udah muncul. Dan ratingnya itu dua kali ya, teman-teman ya. Oke, aku pamit nuduh diri dari kelas kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat untuk Salma, Kirana, Saul, Horionisa, Nabila, Farah, Happy, Aura, Ran, dan juga Arnes nih. Mendapatkan peringkat pertama sampai dengan 10. Mudah-mudahan teman-teman yang lain itu bisa menyusul nantinya ya. Oke, aku dan Intan pamit nuduh diri. Mohon maaf banget kalau misalkan ada salah kata maupun perbuatan ya, teman-teman ya. Oke. Sayangi aku dengan nasihatmu dan nasihati aku dengan kasih sayangmu. Sampai jumpa semuanya. 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 Sampai jumpa semuanya.